Intro Ya salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda satu jam ke depan dalam acara setitik pencarahan setitik pencarahan kali ini memang sangat istimewa sekali karena biasanya kami berada di studio kali ini kami berada di sebuah viara, viara Pat Magraha yang lokasinya di Jalan Lima Bonjol atas Kota Batu dan istimewanya lagi itu saya kerawuhan Bante yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke Kota Batu, ke piara Pat Magraha Kota Batu ini dalam rangka peringatan Hari Raya Waisa sekaligus menyempatkan diri beliau mengisi acara di setitik pencarahan ini nah ini merupakan satu kehormatan bagi pemirsa semuanya setitik pencarahan bahwa pada hari ini kita kedatangan seorang Bante dari Jakarta tetapi sebelum saya memperkenalkan dan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh saya juga mau mengucapkan terima kasih para pemirsa yang sudah perhatian sama sekali dengan hadirnya setitik pencarahan di Dhamma TV ini Pak Karyono, Matunwo, Natasaran-Saran dengan tembang-tembang mocopatnya juga Pak Aufik, terima kasih ini nanti akan otomatis akan menjadi sebuah grup setitik pencarahan Dhamma TV juga Bapak Indro, Pak Indro ini Kapolsek di Punten, Bumi Aji juga Bapak Joko, ini juga rupa-rupanya ini Bapak Polisi ini sudah menggandungi acara setitik pencarahan dan terima kasih sekali nanti kita bisa membuat satu grup dan satu saat kita akan ketemu-temu pemirsa nah sekarang saya perkenalkan ini di samping kanan saya ada Bante Dhamma Subo Matunwo, Rawe, Bante Matunwo, ya sami-sami juga yang tidak ketinggalan tentu saja ya Kirianto yang selalu menemani kita di setitik pencarahan Ya pemirsa, seperti biasanya tradisi dari setitik pencarahan ini kita hening sejenak dengan satu tembang berikut Makis Jika Kami akan membuat suara untuk membuat suara untuk membuat suara untuk membahasAccent Cinsetan datan purun paneluan tanono wani Mewah panggawe Allah gunan ewang luput Genia temahan teretoh maling ato tanono ngarah ringmami Buna duduk pan sihir noh Ya pemirsa kita awali saja perbincangan kita pada malam ini tentang Waisa Nah Bante sebetulnya ini pemirsa ini banyak yang tidak tahu Dan itulah sebabnya setiap pencerahan ini juga akan memberikan satu pencerahan juga tentang Waisa Itu selalu disebut Trisuci Nah Trisuci ini dalam pengertiannya bagaimana dan kira-kira perwujudan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Bante? Terima kasih Mata Nuun Sudah menanggih Koro pini sepuh Yang kan bereng terlalu sepuh Sampun mah tahun-tahun Ini Rasanya sudah sangat kangen Kita berapa tahun tidak jumpa Ya demi kepentingan bersama Untuk menyapa yang namanya Saudara kita Covid-19 Iya Nampaknya kehadirannya itu memberikan pelajaran yang sangat baru Dan mampu mengubah tata kehidupan yang tidak pernah dialami sebelumnya Dan nampaknya menjadi Kebaikan baru Yang Sebetulnya itu Kearifan lokal Keluhuran budi Para nenek moyang kita Tapi ditinggalkan dengan budaya baru yang belum jelas asal-usulnya Salah satunya adalah Dalam kita Atur Pisungsung Pakur Matan Salam Dulu salahnya kan begini Begini Itu sebetulnya kan Manung Galing Cipta Bute Karso Kalau dalam bahasa Weda kan Linggayoni Purusat dan Prakirti Kalau dalam bahasa Tao Namanya kan Bumi Langit Dalam bahasa Jawanologi Ibu Bumi Bopu Angkoso Nah makanya kalau dulu terima tamu Mengaturinya kan begini Monggo Pak Dipun Monggo Ki Dipun Nunjuk Monggo Pak Samso Dipun Nunjuk Monggo Dipun Kedapi Seganipun Nah ini artinya para tamu harap tahu Mengambil kue-kuenya cukup satu saja Supaya orang tidak terlalu serakah Kalau sekarang ini Ayo Pak Monggo Monggo Turah titik Lebok ke kresek Nah itu masalahnya Jadi Kedatangan Covid membawa hikmah Dan ini kita Sudah boleh kembali Bertemu Muka Bertemu Muka Temu Wicara dan Temu Karya Kalau tadi Pak Samso Menyinggung Atau menyebut Tentang Tri Suci Wesak Kebetulan saya datang ini Juga memenuhi Panggilan yang mulia Bantedama Wijayu Untuk Merayakan Tri Suci Wesak Pada Kesempatan tahun ini Di Wihara Park Magraha Baru Saya besok ke Solo Pak Jadi baru datang untuk ini saja Karena kalau-kalau Wesak begini Pak Wah saya sudah Melayani Wesak sudah dua bulan Saya keliling Indonesia untuk Wesak Kadang-kadang satu hari sampai dua kali Mereka puas tapi saya lemas Nah yang menarik adalah Tri Suci Wesak Kenapa Tri? Tri artinya tiga Apa itu Wesak? Wesak adalah Nama Salah satu bulan Menurut penanggalan tahun Budis Jadi ada Wesak Ada Asada Ada Katina Ada Maghapuja Ada Migasira Ini semua adalah penanggalan Nama bulan Menurut penanggalan tahun Budis Dan itu dipakai oleh nenek poyang kita Selama 17 abad Dari 200 tahun sebelum Masai Sampai Abad ke-15 Masai Nah sejak Ada revolusi budaya Revolusi agama Revolusi ideologi Itulah Hal-hal yang serba lama Diganti Dengan yang serba baru Sampai sekarang ini Tapi Tri Suci Wesak Betul Nah kenapa Tri Suci Wesak? Artinya tiga Peristiwa penting Terjadi pada Bulan Wesak Dan kebetulan terjadinya itu Pas Purnama Makanya Purnama Wesak Nah Tiga itu apa? Satu Kelahiran Pangeran Sidarta Di bawah Taman Namanya Taman Lumini Dalam beberapa literasi disebutkan 600 tahun 623 tahun Sebelum Masai Masai Kemudian Sidarta dibesarkan di kerajaan Sebagai seorang Pangeran Diberkali berbagai disiplin ilmu Karena disiapkan nanti Sebagai pengganti Seorang Raja Bapaknya Tapi Ternyata Setelah Menikah Setelah punya Satu anak Kemudian Sidarta meninggalkan istana Dan menempuh kehidupan pertapaan Selama 6 tahun Sidarta bertapa di hutan Uruwela Sinanigama Duduk di bawah pohon bodi Nah Pada Purnama Bulan Mesak Itulah Sidarta mencapai Penerangan Sempurna Dalam bahasnya Adalah Enlightenment Bahasa paling baru Mencapai Kesadaran penuh Yang paling baru lagi Disebutnya adalah Mindfulness Artinya Kebek Orang seorang kebek Kurang sekilo Borong kilo Jadinya menginginkan Kira-kira gitu Ini kebesaran yang penuh Namanya Mindfulness Enlightenment Atau Mencapai pencerahan Atau lagi Mencapai Nebana Apapun yang dicapai Ini kemudian di sharing Diajarkan ke seluruh penjuru Semesta Maka Sidarta bodha gotama Menjadi guru para dewa dan manusia Hingga Hingga Pada akhirnya Setelah mengajar Selama 45 tahun Pada bulan Purnama Wesak Buddha gotama ini Meninggalkan dunia Yaitu wafat Itulah yang menjadi Tri suci Wesak Lahirnya Purnama Wesak Mencapai penerangan sempurna Purnama Wesak Dan wafatnya juga Purnama Wesak Maka disebutkan sebagai Terpujilah Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna Sang Bagawa Bagawa itu pemimpin Imam Maha Suci Artinya tidak catat susia Tidak catat murah Tidak catat spiritual Lalu mencapai penerangan sempurna Apa yang sempurna Yang sempurna Satu Sempurna Pengetahuannya Guru Buddha adalah Orang pintar Terpelajar Bisa membaca Menulis Lancar Tidak Buddha huruf Yang kedua Sempurna Tindak Tanduknya Mengatakan Apa yang dilakukan Dan melakukan Apa yang dikatakan Pengen tahu buktinya Nanti sesudah yang satu ini Yang ketiga Sempurna Kematiannya Siddhartha meninggal dengan sempurna Dengan tenang Apa mati Ada yang tidak sempurna Ada Namanya mati separuh Bosok batu Setruk Nah itu namanya matinya tidak sempurna Gitu kan Siddhartha meninggal dengan sempurna Tidak dikejar lawan Ditangkep dan dibunuh musuh Tidak diseksa Tidak dipaksa Juga tidak terpaksa harus mati sebelum waktunya Juga tidak mati Hilang secara misteri Juga mati tidak diracun Tapi meninggal dengan sempurna Winnah yoi ngasepi Sumuh suping Roso jati Les Koyom matahari terbenam Dan itulah Tri suci Waisak gitu Pak Ya kita tunda dulu Perbincangan kita pada hari Anu saat ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di setitik pencerahan Ya terima kasih Pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan Kita lanjutkan bincang-bincang kita Tentang Perayaan Tri suci Waisak Tadi sebetulnya ada yang menarik Ini nanti kita Tanyakan ke Giryanto Sebetulnya saya sudah Sudah sedikit tahu Giryanto Tentang Bagaimana Pangeran Sidarta ini Kelahirannya Kemudian dia Mesti wujud di istana Malah meninggalkan Istana Mesti ini kan jadi rojo Pimpinan rojo Menurut jendakannya yang bagaimana Kalau Banti tadi kan Dalam perspektif yang sebenarnya Saya dalam perspektif Tapsirnya Kira-kira gitu ya Tapsir dalam konteks budaya Jawa Jawa itu Sebenarnya Sangat memperhatikan Purwomadyo Wasono Tiga itu Kelahiran Kehidupan Dan kematian Dan ingat orang Jawa itu Sebenarnya Apa Manusia Manusia yang disebut dengan manusia Sing Kata bandit tadi Singles Singles penuh tadi itu Ya Itu memang antara 30 35 Gitu Atau kalau tidak itu Sudah punya anak tiga Nah Kalau usia Usia-usia 30 Sampai 35 Saya tidak tahu Apakah ini kebenaran Apa kebetulan saja Budaya Jawa yang Yang berbicara sebanyak Nah Kalau kita berbicara Purwomadyo Wasono Tadi Dalam konteks disini Sang Buddha Gautama tadi Yang lahir di Di Taman Lumbini Akhirnya Wafat di Kusinara Ya Kusinara Dan ada raja Yang tadi itu Anak seorang raja Akhirnya Dia Apa Berani Untuk mengambil sikap Menjadi Seorang Buddha Semacam itu Di Jawa itu Ada istilah Rojonglandoro Mungkin saja Kita tidak tahu ini Ya Dia raja Tapi dia tidak Menampakkan rajanya Keliling dia Kemana-mana Ya Makanya kita sering Oh ini raja Dari Jogja sana Ini memang Sengaja Berjalan-jalan Di Di wilayah Selatan Akhirnya ada istilah Kampung Mataram Sebagainya Itu dulu Di antara Pendapat Mengatakan Itulah Perjalan raja-raja dulu Yang dia Tidak mau Sebagai seorang raja Raja dia sebenarnya Tapi lebih banyak Hidupnya Untuk masyarakat Makanya Ulandoro mengembara Seperti itu Apakah ini Sama dengan itu Saya juga Juga tidak paham Jadi kalau di Jawa itu Sejak dulu Seperti itu Nah Konsep ini Muncul dari mana Saya pribadi tidak tahu Ya Mungkin juga dari Sang Buddha Atau dari mana Yang jelas itu ada Ya 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 Tadi Pangeran Sidarta Gautama Sebenarnya Berkelimpahan kehidupannya Ya Nah Nantinya itu sudah Di Di Ujau-ujau Nanti menjadi seorang Raja di Gerajaan Gadang-gadang Ya Tetapi beliau Malah meninggalkan Ini Bagaimana Nah itu konteksnya Ada satu lagi Pak Yang kalau saya berbicara Di kalangan akademik Siapa itu Buddha Buddha itu adalah Sang Penyelamat dunia Serum Penyelamat Penyelamat dunia Penyelamat Penyelamat Pak ini Bukan hanya Nah Yang penuh tadi ya Nah yang penyelamat Nah lalu Dari debat seru Ini kan tidak biasa Yang pun kan ya Misalnya kan begitu Nah biasanya kan Ini penyelamat Dan kata-kata ini bukan dari saya Kata-kata itu adalah Dari seorang Pertapa Namanya Pertapa Asita Yang datang ke istana Membaca Tanda-tanda Sastro Jindro Pangruating Diu Artinya tulis tanpa papan Dan guratan-guratan dari bayi Yang baru lahir ini Itu tradisi di India Raja sampai rakyat Kalau menerima kelahiran Biasanya ditanyakan kepada ahli nujung Si Tartapun juga begitu Raja secara resmi mengundang Seratus Delapan ahli nujung Top tingkat Kerajaan Tapi ada satu yang Menarik Ada seorang Pertapa Yang tidak diundang Lalu datang sendiri Dan usianya sudah sangat Tua sekali Lalu Pertapa Asita ini Begitu meliasan bayi Langsung nama sekarang Langsung sujud Sungkem sujud Cium lutut bayi ini Sampai Raja terkaget Loh ini Pertapa hebat loh Kok sampai Cium lutut Loh bayi yang berlahir Apa alasannya Lalu sebentar Sang Pertapa ini menangis Tapi tidak lama tersenyum Ini yang lebih menarik lagi Melihat atraksi bahasa tubuhnya Sang Pertapa ini Lalu Raja bertanya Ada apa Sang Guru Begini Sang Baginda Setelah saya memperhatikan Tanda-tanda dari Fisikel Sang Pangeran ini Ada dua H yang saya baca Apa itu Kalau nanti Pangeran ini Jalan hidupnya Memilih sebagai Seorang Raja Dia statusnya Hanya sebagai Penjaga Istana Lalu Yang kedua Kalau dia nanti Jalan hidupnya Memilih sebagai Seorang Pertapa Dan dalam Pertapaannya Mencapai Buddha Dia statusnya Adalah Seorang Penyelamat Dunia Itu yang ngomong Pertapa ini Wah Raja kaget Meskipun jadi Penyelamat Dunia Ya demikian Orang Raja Enggak tertarik Dengan Pertapaan Siapa tau yang Tidak ingin Melanggengkan Siapa tau yang Tidak ingin Mewariskan Nah tetapi Seorang Raja tanya Guru Apa gak ada Cara Agar Siddhartha itu Tidak meninggalkan Istana Harapannya biar Menjadi Raja Ada Apa itu Kalau Sang Pangeran Nantinya Tidak melihat Empat Peristiwa penting Secara alami Apa itu Satu Tidak melihat Orang tua Orang tua Tua dan Mertua Yang kedua Kalau dia Tidak melihat Orang sakit Yang ketiga Tidak melihat Orang mati Dan Yang keempat Tidak melihat Seorang Pertapa Kalau Siddhartha Tidak melihat Empat hal ini Dia Tidak memilih Jadi Pertapa Baik Guru Saya akan Usahakan Itulah yang membuat Siddhartha Dibuatkan Istana Tiga musim Karena di India Karena ada empat musim Pak Panas Dingin Lalu Pangkaroba Itu dibuatkan Istana Agar Siddhartha Tidak keluar dari Istana Selama di dalam Istana Dijaga Oleh Pelayan-pelayan Yang Sweet 17 Jangan sampai melihat Orang umur Sewidaan Jangan sampai melihat Orang sakit Begitu kena flu Apalagi flu burung Tidak akan Pak Jangan sampai melihat Daun yang layu Jangan sampai melihat Buah yang kematengen Itu semua dijaga Di dalam Istana Siddhartha Agar tidak melihat Orang tua Orang sakit Orang mati Tapi Siddhartha Dengan kemuliaan Yang begitu Akhirnya juga Dengar Itulah Makanya Setelah dewasa Danekanya juga Menikah Dia mulai Gelisah Lalu Mengajukan Permohonan kepada Bapaknya Pak Saya itu Sekali-sekali Diajak Jalan-jalan Keluar Tembok Istana Pak Saya pengen Banget Bapaknya Selalu Mencegah Menghindari Dengan Berbagai Narasi Sampai Akhirnya Ada satu Percakapan Yang menarik Sekali Pak Dan konteksnya mungkin Cocok dengan segala zaman Apakah zaman Indonesia Atau zaman mana saja Apa yang menarik Pak Pak Apa Apa Pak Apa Hanya Apa 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 menek, tapi kurang apa gitu dah gitu loh pak si dharta ini kan makin dewasa dan nantinya akan disiapkan sebagai pengganti sang bapak karena itulah pak, saya sekali lagi mohon dengan berumat segala berumat diizinkan salah jalan-jalan di luar tembok istana tujuannya saya pengen melihat ingin ketemu dengan mereka kalau tidak pak saya nanti kan jadi raja pemimpin, pengganti bapak kalau saya sebagai raja yang tidak pernah melihat rakyat yang saya pimpin, bagaimana seorang pemimpin yang baik bisa menjawab pertanyaannya memenuhi kebutuhannya yang dibutuhkan oleh rakyat itu, kalau tidak pernah melihat mereka untuk itulah pak, sekali lagi, sekali saja lah pak dan dengan menjawab yang pertanyaan yang sangat masuk akal itu akhirnya raja sudut dana luruh dan sudah frustrasi wesh, gatot ini, gatot ini artinya gagal total memingit si dharta agar tidak meluat suasana di luar tembok istana dan perjalanannya itulah si dharta akhirnya ketemu orang tua orang sakit orang mati dan pertapa maka si dharta memustuskan saya harus mencari obat itu agar orang tidak menjadi tua tidak sakit, tidak mati akhirnya nah begitu raja sudut dana luruh kalau memang begitu tolong saya dibuatkan oleh bapak bagaimana agar bapak tidak tua-tua bapak tidak sakit bapak tidak mati ya Raisa bapak nah dan itu cocok di segala zaman maka kalau pemimpin-pemimpin sebelum pemimpin tidak pernah ketemu dengan dipimpin nah itulah alasannya si dharta kenapa dan akhirnya melalui pertapaan itu akhirnya menemukan segala bentuk ilmu pengalaman pribadi yang konkret maka dengan ilmunya si dharta dia tidak hanya menjadi seorang penjaga istana tapi seorang penjaga peradaban penyelamat dunia maka gelarnya adalah Buddha statusnya guru para dewa dan manusia yang menjadi pertanyaan katanya dulu si dharta menjadi Buddha itu sebagai penyelamat dunia lo nyatanya kok ya dunia belum selamat sehingga kan pak selamat nah gitu apalagi sekarang sudah 26 abad sudah 2567 tahun yang lalu kok nyatanya juga belum selamat tidak benar ramalannya asita itu jawaban Buddha apa dunia akan selamat oleh orang-orang yang malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya maka kalau dunia ini belum bersih dari orang-orang yang malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya jangan mimpi mimpi saja jangan dunia jadi selamat nah sekarang orang-orangnya oh tadi kan dunia pak dunia akan selamat oleh orang-orang yang malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya sekarang orang-orangnya orang-orang akan selamat bukan dengan pagar kawat berduri oh ya itu pak gebeling kabar berduri itu tapi dengan pagar hati pagar hati yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri itulah nanti kita lanjutkan binyang-binyang ini pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Waisak alangkah tepatnya itu kalau hikmah dari Waisak itu Kirianto ini tadi sudah banyak sekali Bante memberi gambaran Kirianto tentang seorang pemimpin seorang yang menjaga hati nah ini sekarang ini juga ada Kirianto kalau para pemimpin atau calon pemimpin tetapi pendekatan terhadap rakyatnya pendekatan terhadap masyarakat itu mekat ini pilih tapi kalau sudah jadilah hilang nah ini bagaimana sebetulnya pemimpin itu bagaimana Kirianto ya adanya kan masih belum takut dengan apa tadi dirinya sendiri dan risikonya tadi malu berbuat jahat takut akan akibatnya ya kalau pemimpin semacam itu ya belum ada tulisan jadi tadi itu pada waktu kelahiran belum tertulis ya belum tertulis belum akan sudah ditulis bahwa satu saat sang Buddha ini akan begini-begini ya nah pemimpin sekarang yang tidak yang tidak tahu tentang dirinya ya mungkin dulu pada waktu lahir nggak ngerti dengan tulisan dia sendiri kira-kira gitu lah ya karena semua kalau kita perhatikan semua apa orang luhur dalam konteks budaya jawa itu sebenarnya sudah sudah ada kondisi semacam itu ya wah ikim besok makanya orang-orang apa sepuh-sepuh dulu ikim besok bakal dati pengusaha ikim besok bakal pinter dati ini ya saya juga nggak tahu kenapa kok ada ramalan semacam ya ini lah yang akhirnya orang-orang dulu itu bekerja pada tempatnya istilah jawa itu menungso kangi solungguh marang palung wani dewi hmm nah pemimpin yang seperti mas eee samsu tadi bisa jadi dia itu tidak lungguh pada tempat duduknya hmm dia sebagai seorang pengusaha jadi balik kota hmm dia didoli kabe kan begitu loh ya tadi kasusnya kan itu kalau jawa itu lungguh marang palung wani itu harus sadar tadi banti mengatakan tentang hati tadi hmm hatinya harus berbicara ikut dudunginmu hmm yang jadi masalah kan buat rebutan sekarang aku tangkutnya duisak miliat rong milat sampai seket miliat kanggu apa kanggu ngerebut kursimuwi ya kamu kok kuidutu palungguanmu hmm inilah yang menjadikan dan kata banti tadi penyelamat dunia itu ternyata syaratnya gak enteng gitu tertunda terus ya ya tertunda terus selama apa selama katakanlah pemilihan pemimpin itu tidak didasarkan pada suara hati tidak dipagri hatinya hmm ya hmm nah ini kan untuk sang sidarta tadi kan ada kata-kata apa Sastro Harjindro Yuning Ratpang Rwating Diupamungkasing Roso ya kalau kita tahu dari awal semacam itu ada orang sepuh yang ngerti hmm lahiri samsudisi ini itu bakal jadi begini nah ini kan enak gitu ya kita kan tidak ada sekarang bukan tidak ada sekarang kan orang tidak pernah melihat tanda-tanda itu hmm karena tanda itu kan dalam konteks budaya jawa itu kan tulisan alam hmm tulisan alam yang dikenakan pada figur-figur tertentu hmm maka lo banti dikatakan bahwa sang Buddha itu apa Sastro Harjindro Yuning Ratpang Rwating Diupamungkasing Roso lengkap ini hmm ya beliau sebagai tulisan yang akan dibaca oleh dunia hmm Harjindro itu agung hmm menungso tapi iso diwocok hmm kan begitu banti ya iso diwocok perilaku nih iso diwocok apa ya semua aktivitas dia Sastro Harjindro Yuning Ratpang yang menjadikan dunia rahayu selamat hmm pangruating diu diu itu sifat raksasa hmm ya pamungkasing roso karena memiliki rasa yang sangat kuat hmm sopok wik samsu said mungkin begitu ya hahaha bisa jadi hahaha hal-hal semacam itu ya jadi saya pribadi tidak paham apapannya saya tidak punya referensi wong budaya jawa disikisik diturun sopot sih hmm kok sampai punya pemahaman seperti itu ya kadang-kadang saya berpikir ini saja ini wong jawa kuwi pinamu kaya nguna kuwi disik agomo agomo kuwi apa wong jawa ini turun agomo agomo kuwi ini bukan wilayah saya tapi kebetulan apakah ini kebetulan nilai budaya jawa kita tidak ngomong perkoro agomo apalagi hindu-budha katakan begitu ya ini menjadi klop ini disik nanti tapi itu ya kita saya tidak tahu itu ya jadi perjalanan yang yang luar biasa semacam itu maka dalam konteks kematian pun saya tidak paham dalam apa agama buddha kematian orang jawa itu kan ada tiga mati nyisih mati ngale mati mule ya jadi mati yang ketiga ini itu ya idealnya seperti bahan tadi itu ngoraloro orang opo itu nah sekarang ini kan orang jawa mengatakan wong jawa yang mati mati nyisih ya korona ngalam dunia dulu itu dia bekerja dengan bangsa ini jen setan ilu-ilu panas pati dan jerangkong waru doyong mati ini melok rono ngale rono kan begitu ya nah yang kedua yang yang apa nyisih ngale ngale itu pada waktu mati ya gunjang ganjeng mau kemana ini ya tidak bergaul dengan setan tapi kan banyak membuat dosa dosa pribadi ya nah tapi yang yang mulih tadi itu ada dalam tembang jawa itu mulih mereng alam kamulanyo nah saya tidak paham alam kamulanyo itu yang mana karuhono nggak.. jadi gitu betul ini betul ini betul ini betul ini betul ini betul ini ini loh yang yang harus kita pahami ada pitutur luhur orang Jawa itu yang tidak pernah berseberangan dengan agama karena orang Jawa itu kan tidak mau disebut aku agomo ini dulu loh ya ya mungkin kontaknya sama dengan rojo mulandoro tadi aku rasa kita jadi orang api kira-kira gitu loh yang penting api nah kadang-kadang kita kan aku ingin kita api ini kan masalah masalah kita masalah dunia ini makanya kalau saya mendengarkan Bante tadi itu loh ini tembangnya kaya loh tembangnya kaya jadi tembangnya apa-apa ini kan kontak kan tembang seperti ini Bante sejati negang mangkono wos antuk nukrahaning yang widi baliala mengasung tan karem karamean sang Buddha tidak karem karamean itu ingkeng sifat disesowini sisowus itu ya artinya dalam kontak lagu ini wos sorasa ngongkon-kongkonan aku tak menengah ewang ben ngerti ini loh ya jadi orang Jawa dulu itu suara perlu ngandani kok kok perilaku gigi diturun api langsung toladan gitu ya iya bahasa tubuh 70% iya seperti itu bahasa lesan ini mau 20% itu makanya ya silahkan mau ditargir kenapa bahwa orang leluhur leluhur tanah Jawa itu enggak kakean enggak kakean ngomong tetek bengek soalnya ilang bengek ya kan tetek ilang tetek ya tapi yang menarik itu begini Bante fenomena sekarang itu malah yang yang tadi diingatikan Kirianto ada orang yang pura-pura baik padahal tidak baik tetapi sekarang ini orang-orang yang berpura-pura baik itu malah banyak pengikut banyak diikuti dan banyak dipercaya ini bagaimana Bante? ya setiap jaman ada orangnya setiap orang ada jamannya saya yakin dalam hal itu jadi kalau ada orang mengatakan kok mau berbuat baik saja susah ya ternyata dia memang bukan jenisnya orang baik-baik gitu cuma begitu jawabannya memang dasarnya seperti itu dasarnya ya begitu untuk merubah fenomena semacam itu apa mungkin Bante ketika kita harus faceback lagi bahwa Sang Buddha adalah penyelamat dunia ini bagaimana? berapa ini ini Jawa kalau dalam konsep Jawa itu kan ada istilah yang jelas kita diharapkan untuk berusaha keras untuk menjadi orang baik gitu ya tetapi ini akan ditentukan oleh yang maha kuasa artinya apa? kita harus berawal berawal untuk mencapai kondisi-kondisi yang maksimal baik ya cuman kebaikan tadi itu kan ukurannya kan kue manusia gitu ya kurungkaran lho kue api kan seperti itu nah disini sebenarnya yang dibutuhkan adalah orang banyak katakan saya ketemu dengan Bante sekiranya berkali-kali saya ketemu dengan Bante Bante bisa untuk menunjukkan pada saya kue kisi kurang iki kalau kita kan tidak bisa mandang diri kita sendiri maka dibutuhkan orang kalau dalam psikologi itu ada namanya template ya jadi kumpul wongkang api ya kita itu kan menjadi baik goro-goro kumpul wongkang api kalau orang Jawa kan dibutuhkan kumpul wongkang api gitu kenapa minimal kalau kumpul dengan tadi itu ya itu kan bisa ikut kalau tahu orang api yang kita ikuti bisa untuk menunjukkan kelemahan kita maka konsep tadi yang awal tadi itu istilahnya kan kuduwani mulatsari rohang rosowani ya tapi kita kan tidak berani untuk melihat diri kita sendiri kenapa? karena kita tidak tahu kesalahan kita itu kan masalahnya karena saya mau cowok saya juga wani ya nanti kita lanjutkan bincang-bincang ini pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa Anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hikmah dari Waisa nah kita lanjutkan bincang-bincang ini saya menjadi teringat saya pernah baca ada seorang guru kalau Kirianto tadi mengerti ya pokoknya hukum bulewong jelek ya akhirnya tadi jelek tetapi ada satu kalimat berbuatlah jelek sakarp-karapmu tapi berbuatlah baik sekali saja menjelang kematianmu nah ini kan menjadi sesuatu yang menghenyakkan ini ini baca mana kalau dalam kacamata buddhis itu tematiknya adalah karma dan kunar bawah sebab akibat kelahiran kembali nah gitu karena hidup itu berkali-kali untuk menyiapkan masa depan itu dimulai dari masa kini karena apa karena kehidupan di alam berikutnya itu akan sakarp dipengaruhi pada akumulasi prestasi pada sesi pada kuartal akhir yang paling akhir jadi nanti mau kesurgakan ke neraka itu yang ditentukan pintu masuknya lewat sesi terakhirnya ini sebelum nafas yang terakhir sebelum kesadaran yang terakhir makanya makanya ya boleh ngomong mau berbuat baik sepanjang umur berbicara sepanjang umur tapi ingat jangan lupa berbuat baik pada detik-detik terakhir karena itu nanti akan menjadi pintu masuk pada alam baik di berikutnya tapi sejauh mana baiknya hanya sesuai dengan nilainya ini kalau ini sekilo ya sekilo selesai sedangkan yang satu ton ini jahat semua makanya kemudian ada istilah lahir gelap hidup terang lahir terang hidup gelap lahir terang hidup terang lahir gelap hidup gelap itu hasilannya rincinya bagaimana buat konten lagi saja tapi yang menjadi repot gini-gini ketika orang ini kan tidak tahu kapan matinya waktu kan tidak tidak bisa diperkirakan nah konten itu tadi buat jelek terus berbuat jelek berbuat baik menjelang kematian namun kita tidak tahu waktu harus tahu ya ini yang menjadi masalah kan begitu ya ini akan begini kalau saya memahami bahwa manusia itu sebenarnya dituntun berbilakulah yang baik hanya karena kodrat manusia itu punya jelek ini pada waktu kita berbuat jelek ini akhirnya terus menerus sehingga ini adalah satu bentuk perintah kalau saya memahami tadi perintah bahwa jangan pernah berputus asa untuk meraih kebaikan itu karena apa tadi kan pada akhirnya itu dinilai ya nah kan banyak orang-orang yang frustasi belum sampai kepada finish garis finish melayu mundur kira-kira begitu ini kan gak boleh nah ini memang jawab pun begitu sopokang bisong lapatake gusti nalikane arp kapundut arp loh arp kapundut mula bakal ginanjar ingkas wargan nah ini kita kan diri aku ya raro jawab ini ya tak nah ini kan hampir-hampir mirip sopokang bisong lapatake gusti mula bakal ingpungkasan inggurip mula bakal ginanjar ingkas wargan ini kuno kan ekstrim mas hapsu orang jawa orang jawa itu betul-betul tidak kepingin bangsanya ini mati dalam kondisi yang tidak baik dintaini terus dididik lelur kita dulu begitu jadi kalau ada orang jelek itu tidak semakin di ya istilahnya kan rokok enggak gitu loh tidak semacam itu gitu loh masih dituntun bagaimana pada akhir hidupnya itu menemukan kemuliaan ya bantik ketika menjenakan tadi ngediko bahwa manusia itu ada zamannya zaman ada manusianya nah ketika kita balik lagi kelahiran pangeran sidarta itu meninggalkan kekuasaan justru memilih pada jalan spiritual yang tinggi nah ini untuk yang sekarang ini apakah mungkin seperti itu ya mungkin saja mungkin ya saya kira mungkin mungkin saja karena itu memang kemungkinan yang memang bisa dimungkinkan gitu setiap orang ada zaman ada orangnya kenapa sidarta itu kok seorang raja mau meninggalkan kerajaannya ya karena memang pada zaman itu pada posisi peradaban yang sangat mapan tidak ada gejolak ekonomi tidak ada gejolak politik tidak ada sengketa tanah tidak ada sengketa ini itu maka sebuah peradaban itu dinyatakan aman atau mapan tanda-tandanya apa kalau seni sastra budaya moralitas spiritualitas tumbuh orang-orang yang sudah selesai dengan urusan mulut urusan perut baru yang namanya seni sastra budaya spiritual moral itu punya tempat tapi kalau peradaban itu manusia manusianya masih sibuk dengan urusan mulut urusan perut apalagi ngesore perut lutut jangan mimpi mimpi saja jangan ini konteksnya dari skala yang paling kere sampai skala yang paling mewah urusan mulut urusan perut ini nah karena itulah kenapa si data dengan mudah meninggalkan istana ya kan memang sudah zamannya zaman itu sekarang ini boroboro mau ninggal maka sampai dimana batas kesadaran manusia itulah yang akan menjadi gardening menjadi penuntun menjadi teken maka ada istilah teken tekun tekan tekan itu adalah pegangan tekun itu artinya tindakan sambil memegang pegangan itu akhirnya tekan nah sekarang teken ini gak jelas kok apa pedoman hidup sekarang ini maka kalau saya di Jawa Barat apa di Jawa Tengah atau di Jakarta saya menyitir parodikal kita Jawa Timur ada istilah esok deli sore tempe itu artinya kan menggambarkan tidak konsistennya seseorang artinya dari tempe jadi tempe kan butuh 24 jam nah kalau baru 12 jam jadi tempe berarti kan cepat berubah nah sekarang yang paling baru ini Pak Samso esok deli siang loh jadi tempe nah sore tau gejur itu artinya saking mincelah mincelenya orang-orang masa kini apakah masih ada orang konsisten ada buktinya ini pakaiannya dipakai dari 26 abad yang lampau belum ganti model apa masih kurang ajed eh oke berwarna nah nah karena itu jangan khawatir masih ada arepan di tengah kehidupan ini nah kemarin sudah diberikan contoh oleh para biku yang tudung ya ini ya kalau kirianto membaca apa tadi bahasa alam nah saya juga punya istilah mendengar bahasa bisik alam membaca tanda-tanda jaman itu ada di Jawa Tengah yang pendek itu yang mau biku tudung apa yang mau biku tudung itu berjalan begitu cepat dan diam tapi disambut gegap gempita oleh banyak kalangan malah umat buddha gak seberapa itu uang itu gak banyak nginep di wihara kok malah nginepnya tidak wihara apa alasannya kalau biku memberi apa jalan cepat dan diam itulah jawabannya karena orang tua-tua kita kan memberi nanti jadi orangnya kaki yang ngomong tapi orang mambut jangan hanya banyak bicara tapi tidak kerja itu nihil nol suung nah lalu lah lah pripun yo ojo ateh om tapi sing sergek nyambut gawi banyaklah bicara banyaklah kerja tapi sedikit bicara ini kan sudah dua banyak bicara sedikit kerja nah yang kedua banyak kerja sedikit bicara lah para bikut udung dia itu sedang menunjukkan menunjukkan apa menunjukkan dia apa yang dikerjakan adalah bahasa tubuh bahasa tubuh itu dalam ilmu komunikasi menyampaikan pesan 70% kita tidak perlu berbicara verbal tapi dengan bahasa tubuh gerak gerik tadi yang dibocok gelegeri itu kayak apa itu sudah memberi jawaban kepada banyak pertanyaan yang mudah-mudahan dengan para biku udong yang melakukan perjalanan dengan sangat jalan cepat kemudian tidak berbicara dengan mulut tapi berbicara dengan tubuh memancarkan wajah yang ramah riang senang itu menjadi peladan begitulah yang dibutuhkan oleh dunia ini menarik Kirianto tadi juga ada pedoman hidup di negeri kita pedoman hidupnya bagaimana Kirianto tetapi ya ini sayang sekali Kirianto karena waktunya juga tidak mengizinkan untuk kita terus berbincang-bincang pada saat ini yang mudah-mudahan di episode pedoman hidup Banti tadi itu yang penting senang tadi itu jadi ada kalau menciro untuk bebungah sokongersan ingkusti tampanan kanti rososeneng artinya bersenang-senang maka Anda akan mendapatkan kemuliaan kalau itu dibalik Banti Tudong tadi kan berjalan cekat-cekat terngginas terampil katakan itu kan konsepnya mengurangi berbicara tapi cepat dalam menyelesaikan masalah termasuk masalah berjalan tadi kira-kira itu saya kira senang melihat orang lain senang nah ini saja kuncinya senang melihat orang lain senang karena sementara ada orang senang melihat orang lain susah karena gangguan neurotik yang ketiga susah melihat orang lain senang karena sendiri tidak pernah merasakan senang pesan yang Banti-Banti jangan sendiri susah masih menyusahkan orang lain dan katanya Banti saya masih ingat itu ojo sing penting ngomong tapi ngomong sing penting itu tanyakan berapa itu Banti itu kira-kira closingnya itu yang menarik sekali pemirsa perbincangan saat ini tetapi karena waktu juga memang terbatas kita akhiri sekian dulu dan saya masih memberikan pesan para pemirsa untuk WA di nomor telepon bawah ini untuk nanti langsung tergabung dalam grup setitik pencerahan akhirnya saya samsu berserta seluruh kerabat kerja Dama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati